Hai teman-teman, welcome to Riku Gaming, kembali lagi kita akan melanjutkan TNTM Loris Karius Kemarin kalian yang tanya, bang gimana kabarnya Burkat segeranya, jujur aku juga lupa kemarin ya Aku tuh juga lupa ngeliat, terus ini aku baru lihat ternyata cuma 5 hari Ternyata cuma 5 hari nggak yang parah, tapi gini mungkin nanti ini kan kita pertama kali lawan Las Palmas Nah itu mungkin aku tetap nggak akan turunkan Burka dulu biar dia betul-betul pulih 100% gitu lah ya Jadwal hari ini ada 4 laga teman-teman ya, ada Las Palmas, ada Real Betis, Monza, sama Granada Dan kalau ngeliat kayak gini mungkin yang akan aku buat highlights itu Betis sama Monza Tidak, sisanya Las Palmas sama Granada akan highlights goal aja Kelas sementara beberapa tim sudah memainkan pekan ke-13, termasuk 3 tim di atas kita Ada Villarreal, Sevilla, dan Real Madrid Kok kayaknya, kalau ngeliat gini, kayaknya sih Villarreal, Sevilla kayaknya dapat hasil negatif Eh, kayaknya iya Coba ya, kita lihat ya Sevilla kalah dari Madrid 3-0 Jadi, kekalan ke-2 Sevilla Terus Villarreal menang tapi, dari Granada 2-0 Ini dia Las Palmas Ternyata mereka tuh lumayan ya, peringkat 8 loh Las Palmas loh Aku nggak nyangka juga, ternyata mereka peringkat 8 Dan mereka ada Mandragora, dari Fiorentina ya Lainnya, si Dancer Demir Eh, sudah yang aku kenal cuma itu sih Oke, ini dia teman-teman, aku istirahatkan beberapa nama ya Termasuk Burkart Aku bawa, tapi nggak aku mainkan Carlos Martin, dua sama Nunez Terus, beberapa nama kayak Aymar Oros, Moyehu Leandro Morgela juga aku turunkan disini sama Arnaud Tenas Selamat menikmati Oke, bagus, bisa dihentikan Victor Moyehu sekarang Moyehu, terus Moyehu, nice Terus, tengah-tengah, siap Nunez Oke, shooting Yes Kita berhasil unggul di menit ke-24 Melalui Darwin Nunez Lagi-lagi dia Konsisten ya Menurutku Nunez cukup konsisten Istilahnya, rasio goal Nunez cukup tinggi di per laga Hampir setiap laga tuh, dia nggak pernah absen set-up goal Ini bagus ya, setup dari Carlos Martin Carlos Martin Gagal sayangnya Hammer Tampel, guys Oke, kita kena dan mereka menyamakan Hedugan menjadi satu-satu Dari tadi ya Dari tadi tuh mereka kutak-katik, kutak-katik terus Sampai akhirnya tuh Setelahnya terbuka juga sih Dan itu pada bengong semua Mantra Gora Weno Hammer kesini Aravina Masih Aravina Guys, guys, jaga guys Eh Kutak-katiknya itu lho Dan ini ya Beberapa kali laga itu aku ngeliat Dio Mandi Aku belum terlalu puas dengan personal Dio Mandi ya Kayak sering dia tuh kayak kurang sulit di belakang Kita lihat nih Ini juga di area Dio Mandi Kita lihat kutak-katik, kutak-katik Dio Mandi ya malah bergerak ke kanan Dan kosong memang Aravina Oke, bagus Bagus Arno Martinez Nggak bisa Sabar Oke, nice Bagus Aymar Oros Bagus Oros Terus, terus Bawa dulu, bawa dulu Bawa dulu Oke, Nunez Sayang banget Oke, bagus Victor Moeho Carlos Martin Carlos Martin Yes Dua-dua Bagus Ayo, ayo Masih menit 68 Masih ada sedikit waktu lah Semoga kita bisa membalikan keadaan lagi Oke, harus dua-dua teman-teman Aduh, sayang banget ya Ini juga Sebetulnya memang mereka peringkat 8 Tapi kalau ya Kita ngeliat Squad-nya Dengan nama besar Atletico Madrid Dan Las Palmas Itu harusnya kita bisa menang Belaga ini Sebetulnya kalau ngeliat performa segala Menurutku, aku Ngeliat sebetulnya kita harusnya bisa Tapi itu ya tuh Di pertahanan Dandara itu masih Lengah Dengan kutak-katik Kutak-katik Lawan Seringkali itu ya tuh Kutak-katik-kutak-katik Buat kita tuh kayak terpontang-panting Terus Otomatis Membuka celah Nah, itu dia Hasil tadi Justru membuat kita turun Ke peringkat keempat Soalnya Barcelona menang Barcelona yang naik Sekarang dan cara kita Ya, agak lumayan Jauh dari Madrid ya 5 poin Sementara ini Ya, soalnya kita sendiri juga Kedadang masih belum terlalu Yang konsisten-konsisten banget Kita masih kedadang imbang Kayak gitu ya Yaudah lah Oke, next Kita menghadapi Real Betis Lawan Brad nih Peringkat 7 mereka ya Real Betis Betis 4-2-3-1 Mereka Gak banyak berubah juga ya Favor Bisuma Jacob Ramsey Cameo juga Kali ini full team teman-teman Kecuali Hector Ford Yang turun di Back kanan Yuk langsung aja Kita mencoba Wada Metropolitano Olivera Ketengah Robert Bisuma Jacob Ramsey Kembali ke Bisuma Jadi Kembali lagi ke Ramsey Guys Ramsey pendek Robert Bisuma Felix Masih Felix Oke Dibanyakan-banyakan Ketat Oke Nice Perbenefes Sini dulu Burkart sekarang Sudah kembali dia Oke Bagus Burkart Nice Nice Burkart Bagus Burkart Oke Bagus Uh Manis Kerjasama yang bagus Burkart Mau memastikan Itu betul-betul Goal aja Jadi setelah Dia memang bisa Shooting sendiri Posisi sudah terbuka Lebar Tapi dia Memastikan Persentase goal itu Terjadi Dengan passing ke Nunez Ramsey Ramsey Cameo sekarang Tempan ke Sini Loco Wih Save yang bagus Tadi Angkat dari Ramsey Bagus Gomez Souza Lienhard Tempel Guys Oke Nice Bisa di block Oke Sip Redondo Serang balik Oke Bagus Kosong Maju dong Nunez Burkart Maju Nunez Burkart Nunez Burkart Maju Burkart Burkart Cari posisi Burkart Burkart Yes Nice Kali ini Burkart Menerima Empat dari Redondo Dan berhasil Memperbesar Kumpulan kita Jadi 2-0 Oke Sip Jadi guys Ramsey Kumpan Pedal Rover Kembali ke belakang Ini Souza Shooting Wih Save yang bagus Dari Oblak Selesai Bapak pertama Skor 2-0 Bagus Secara permainan Kita bagus Walaupun mereka Juga menekan Beberapa kali Mereka menekan Beberapa kali Oblak juga harus Jatuh bangun Di bawah gawang Tapi Yaitu Performa bagus Oblak Luar biasa Dan di depan Kita juga Luar biasa Kita betul-betul Memanfaatkan Celah di Lini perdahanan Betis Ya Bapak kedua Gak usah ada perubahan Pokoknya Teruskan aja Apa yang kita Lakukan di Bapak pertama Guys Cameo Isuma Awas-awas Guys Oke bisa Diblok Sip Redondo Masih Redondo Oke Gagal Pastinya Terima Ramsey Favre Masih Favre Sip Tengah Oke Bagus Neves Bisa di Block Dan serah Balik Burkhardt Oke Kesalahan Fatal lagi Dari mereka Bisa Burkhardt Yuk Tenang Burkhardt Yes Burkhardt langsung on fire ya Langsung kembali setelah Sempat absen satu laga Gara-gara cedera lima hari Dia langsung bisa kembali ke performa terbaiknya Oke 3-0 Kayaknya sih jadi milik kita Hasil laga ini ya Walaupun masih ada waktu lumayan Tapi menurutku skor 3-0 Kayaknya susah untuk dikembalikan sama Betis Oke guys Leonhardt ke kanan Favre Kepelik belakang Olivera Ketengah langsung Bisuma shooting Wih save lagi dari Oblak luar biasa Wih bro pendek ke Ramsey Kumpan Guys Oke masih melampu Sudah 3-0 Aku simpan dua nama Burkhardt dan Rook Benefes Aku simpan ya Buat laga yang menghadapi Munse Next Oke Bisuma Felix Kumpan ke kiri Jadi guys Felix Colombo Favre Guys Kosong Ya ini sama lagi teman-teman Sama lagi Jadi kayak mereka Kutak-kutak-kutak-kutak Akhirnya Kena lagi Itu kayak Jadi Mulai Anu ya Kayak mulai terbongkar Kelemahan Atletico Madrid Jadi itu Kalau musuh itu Tentu terlalu memainkan Ball position Dan ini Kosong Tentu langsung terbuka Itu ganti pemain teman-teman ya Molero dan Sergio Gomez Aku tarik Cukup teman-teman 3 gol kita Cukup untuk mengantarkan kita Menang di laga kali ini Jadi mereka Sempat memperkecil Tapi Ya Gak bisa untuk Sampai Menyamakan Hidupkan Jadi kita mendapatkan 3 poin Di laga kali ini Sambil kita lihat nanti Hasil-hasil yang lain Plus Plasemen sementara Dan setelah ini Kita langsung fokus Ke match di kelima UCL Ini laga yang super penting Menghadapi Monza Soalnya ini juga Jadi penentuan juga sih Siapa yang bakalan Menyegel Tempat dulu Ke Babak knockout Hasil tadi Membuat kita Menuju ke peringkat 2 Di bawah Real Madrid Jarak 5 poin Dari Madrid ya Masih Lumayan jauh lah ya Dan untuk Next kita akan menghadapi Granada Kita lihat dulu Granada Oke Mereka di zona degradasi Tapi sebelum itu Kita ke UCL dulu Ini dia kondisinya Teman-teman ya Lumayan tricky Ini Antara 3 tim ya Pokoknya ini 2 match di terakhir Match di kelima Dan match di ke enam Ini bakalan Krusial Buat Leverkusen Atletico Dan Monza Mungkin Kalau kita melihat Hitung-hitungan lawan Mungkin kita Yang lebih diuntungkan Soalnya Yang laga terakhir Nanti kita ketemu Copenhagen Sedangkan Monza dan Leverkusen Masih harus head-to-head Di match di ke enam Tapi ya Kembali lagi Tidak jaminan kita Mudah untuk lolos Soalnya Copenhagen pun Walaupun Sementara ini Mereka 4 kali kalah Tapi ya Mereka bisa jadi Ansaman serius juga sih Yang penting sekarang Kita fokus dulu Di laga didek di depan kita Monza Terakhir kali Kita ketemu mereka Kita menang Di markas mereka 4-2 Tapi ya itu Walaupun kita menang 4-2 Tapi kita lihat Mereka sudah bisa Kasih perlawanan ke kita Terbukti dengan Dua goal yang tercipta Dan kalau ngeliat Formasinya Starting line up nya Ada sedikit perubahan Mereka ya Yang pasti itu Bondo tuh kayaknya baru Sebelum itu Yang main itu Sebentar Kalau gak salah ya Taliska tuh waktu itu Main di Right midfielder Wynn itu Main di CAM Nah strikernya Aku lupa Siapa Siapa ya waktu itu Aku lupa tau gak dibawa ini ya Pokoknya Ivan Tony tuh Waktu itu masih cadangan Lainnya mirip sih Velasco juga waktu itu main Scott Bovet juga main Terus Carboni Kevin Danso Kuenka Kayaknya juga main semua Grabara juga main Yang berubah semua itu Bondo tuh kayaknya Yang baru Bondo Di laga kali ini Tapi aku lupa waktu itu Strikkernya siapa Jadi ini dia Kalau ngeliat ya emang Bagus sih Ya Kita lintasnya dari Rating Masing-masing Sektor mereka Di penyerangan 80 82 Dan 80 Jadi Gak jelek dan Empat laga terakhir mereka Suga lumayan Dua kali menang Sekali imbang Sekali kalah Oke aku gak mau ambil Resiko teman-teman ya Aku kita turun Full team Dan ini ya Aku kok kayak Sekarang-sekarang ini ya Aku ngeliat kayak gini ya Ini juga nanti Buat pertimbangan Buat paruh musim Nanti akan aku bahas Seperti bisa Di evaluasi Cuman ini Back tengah Itu dia Masalah back tengah ya Dio mandi Itu aku Jujur gak terlalu puas Nah Sekarang ini Solusinya aku ngeliat Duet Rice the league Itu tuh kayak Lumayan solid sih Sejauh ini Nah Mungkin bisa jadi nanti Misalkan kita sampai Harus cari Pemain lagi Itu mungkin Kepikiranku mungkin Rice bakalan aku Drop ke bawah aja Jadi kita gak usah cari Back tengah Tetap Dio mandi tetap Tapi kita mendingan Malah cari DM mungkin Buat penampingnya Gurna 2 Soalnya kok menurutku Sejauh ini kita pasang Rice the league kok Kayaknya lumayan Nah ini sambil kita lihat lagi Di beberapa laga ke depan Terus sama yang nanti Itu kita bahas nantilah Masalah striker juga ya Yaudah lah Yuk langsung aja Kita menuju ke Wanda Metropolitano Masuk-masuk-masuk-masuk Kita bisa sampai Abis ini dulu Oke bagus Passingnya Masih gagal Scott Mumpan Buat Eh Bahaya Bahaya Senso Elasco Mumpan Kedepan Gondo Eh Terlambat tacklenya tadi Aku setelah sudah Ngetackle Pakai Arno Martinez Tapi Terlalu cepat Gondo juga bagus ya Dia langsung Apa ya Reasinya cepat langsung shooting Soalnya ini sudah mau Nah Memang sudah Hampir di tackle sih Dan bagus shootingnya Taliska Oke sip Bagus the league Molero Sini dulu Oke nice Nunyes Bagus Nunyes 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 Eh Astaga Scott Oke Velasco Biati guys Oke Bagus Arno Martinez Yuk Serah balik yuk Burkat Maju burkat Bagus passingnya Oke Nice Bagus Burkat Lepas Burkat Lepas Oke Satu-satu Bagus Kecolongan mereka Tadi bagus Tadi umpan dari Siapa ya Arno Martinez Kalau gak salah umpan terobosan Dan Burkat Langsung sprint Gak terkejar Oke nice Yuk yuk Ayo Jangan sampai Lengah lagi di pertahanan ya Harus fokus di pertahanan Angkat bolanya Trivel Asmo Buang Sip Pilih Hey 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 Tembak Ah Hampir bisa teribut Sip sip Ayo Ayo Langsung Oblak Burkat Maju bro Molero Gurna Duat Bisa Duat Bisa Duat Ketinggalan Mereka Aduh Molero Aduh Sayang banget Duat Sayang itu kok Duat sih Itu coba Itu Burkat Atau Nunyes Mungkin Atau Molero Mungkin Oke Tapi Babak pertama Aku ngeliat Masih berimbang Jadi ini Kita Harus hati-hati Soalnya Kalau ngeliat Permainan Monza Mereka Jangan kita Jangan ngeliatnya Mereka itu Monza Soalnya Kita Sedrung Takutnya Secara Nggak langsung Ngeremein mereka Soalnya kan Kalau kita Ngeliat Nama mereka Monza Itu kan Kayak Jauh lah Kalau diterusnya Jauh sama kita Tapi kalau ngeliat Permainannya Mereka Nggak jauh Mereka betul Seimbang Bahkan Tadi mereka juga Bahaya banget Beberapa kali Peluang juga Dari mereka Gawang kita Cukup berimbang Jadi kita harus Fokus lagi Di bawah kedua Pertahanan terutama Tahan terus Tahan terus Oke Kanan Bundo Guys Oke Bagus Delik Oke Nice Aymar Nggak ada orang Tapi sayangnya Mana-mana Orang Terlambat semua Masalahnya Elas Aku angkat bolanya Oke Sip Yuk Langsung Oke Burkart Burkart Oke Bagus Bagus Tadi Umpan cepat Dari Oblak Burkart Yes Brace Dari Burkart Kita comeback Disini Setelah tadi Sempat tertinggal Terlebih dahulu Dan sekarang Kita berhasil comeback Oke Seperti biasa Strategi yang bagus Strategi Counter attack yang cepat Dari Atlantico Madrid Langsung Asis dari Oblak Sebentar Kalau gini itu Itungannya Oblak Asis Nggak Sih Coba Abis ini Langsung Aku lihat Di statistiknya Kan ini Kalau ngeliat Harusnya Harusnya Asis Tapi Nggak Tau Masuk Itungan Asis Oblak Nggak Ini Kembali ke Arnau Terus Arnau Nyes Oke Sip Berupian MFS Safenya bagus Dari Grabara Mereka mengatakan pemain Di menentik 62 Taliska Dikarenkan sama Nakamura Benefes Angkat Heading Heading Guys Guys Undur Nakamura Sekarang Hati-hati Tempel terus Masih Nakamura Putak-atik Dia Shooting Uff Gila Bayak banget Tadi Kembali Pergantian Dari mereka Bundu Dikarenkan sama Sar Nakamura Velasco Danso Awas Hati-hati Guys Eh Mana Kosong Sip Sip Nunyes Duh Gagal Dari Nunyes Guys Guys Oke Oke Salah dari mereka Arno Martinez Nyes Rumpanya Bagus Nyes Burkart Oke Lagi-lagi Burkart Lepas Burkart Lepas Burkart Lepas Astaga Aduh Masih Bahaya Sip Temen-temen Tapi aku berani Kan ganti Burkart Soalnya Dia Siapa-siapa Masih Belum terlalu Bagus Agak Ya Lebih capek Nyes Juga Ya Ketengah Dulu Squad Pas Yang Berhasil V Guys Mundur Guys Tundu Sekarang Shooting Eh Save Dari Oblak Nice Sergio Gumes Hey Sit Sit Gak Gitu Sit Mainnya Sit Hey 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 Ditabrak Jelas Hey 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 Awas Velasco Jaga terus Jaga terus Eh Eh Aymar Oros Nunyes Nunyes Masih Nunyes Gak bisa Gagal Dari Nunyes Guys Awas Velasco Kejar 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 Eh Astaga Wah Tapi tadi yang itu Gak gitu lah Jelas-jelas Ditabrak sih Harusnya itu Pelanggaran dulu sih Itu kayak Soalnya gini ya Dari Tadi itu kayak Bikin Udah bikin Panik duluan Di pertahanan gitu Itu Itu Ya gini Ini memang Goliath Di Situasi yang Beda ya Tapi itu Menurutku ya Itu mungkin Masih ada hubungannya Sama tadi sih Kayak soalnya tadi itu Dari kejadian itu Itu kan kosong kan Sergio Gomez kan Tadi kan Kayaknya ya Itu kan terus kosong Itu tuh sudah kayak Kocar kacir Panik dulu Jadi kayak Apa ya Geraknya tuh Istilah itu Responnya tuh Cepet-cepet Buang-buang Buang-buang Jadi terus Buangnya juga Agak sempurna Semuanya kayak gitu Jadi menurutku kayak Itu harusnya pelanggaran lah Masa gak pelanggaran sih Dan aduh Dua-dua Jadi kita ini Belum memastikan Tempat ya Mungkin bisa jadi Malah Leverkusen ini Soalnya misalkan Leverkusen menang Mereka dipastikan lolos Tinggal Ya gak tau Nah ini kita lihat dulu Kerasemennya Jaraknya Goal difference-nya segala juga ya Kalau ngeliat sih Kayaknya kita diberikat Masih diberikat 2 Dengan imbang ini Harusnya kita masih Tetap diberikat 2 Dan kalau ngeliat Head-to-head Kita menang Dari Monza Soalnya kita menang 4-2 Di markas mereka Tapi gak tau Dilihat nanti Goal difference-nya Kejutan teman-teman Wah ini seru juga sih Leverkusen malah imbang Dari Copenhagen ya Aku jujur Aku ngira Bisa bilang mungkin 90-95% Leverkusen bakalan menang Soalnya mereka main kandang Tawan Copenhagen yang 4 laga itu mereka gak pernah menang Tapi ternyata malah imbang Satu-satu Di kandang Leverkusen Jadi ternyata Leverkusen belum lolos Tadi aku jujur Ngira sudah Leverkusen pasti lolos Bayangkan kalau ini Mereka tambah 2 poin Kan mereka jadi 11 Udah hampir gak mungkin Dikejar gitu ya Bisa sih Kita masih bisa ngejar sih Tapi Susah gitu loh Nah ini masalah sekarang ini ya Laga terakhir nanti Next episode besok ini Betul menentukan Leverkusen bakalan lawan Munza Dan kita lawan Copenhagen Dan kita juga harus belajar Dari kejadian Leverkusen Leverkusen Copenhagen Kita gak boleh Ngeremein Copenhagen Yang pertama itu Terus ya itu Munza Leverkusen Wah ini bakalan seru Gak tau nih Siapa yang menurut suka Euro Palik Siapa yang menurut suka Bapak knockout Iya ini aku lihat Asisnya Kayak tadi harusnya Asisnya oblak ya 2 itu 2 asis Soalnya kan kita sering Pakai strategi kayak gitu ya Dari keeper langsung Dan kebetulan Burkar tuh memang selalu Nunggu di depan gitu Jadi ya Dan punya speed Burkar punya speed Dribble Shootingnya bagus juga Jadi ya Agak memudahkan juga Lagi terakhir Di episode hari ini Kita akan mengalami Tim papan bawah Granada Mereka di peringkat 19 Tapi kalau kita ngeliat Rating mereka Sebetulnya gak terlalu jauh Sama Munza tadi Munza tadi kan 80an awal lah ya 80 82 Sekitar gitu Dan mereka 80 79 Ya Merekatilah Dan itu dia mereka ya 4-42 dari mereka Rotasi dikit teman-teman ya Menurutnya aku cadangkan Kali ini Terus Yorente main Arnold Tenas main Terus Yorente main Cameraman Trained on One man Fully out To a total Of four goals From his last three Oke nice Nepes Langsung Pedeburkan Oke bagus Burkar Pergakai bagus Burkar Yes 1-0 Di menerkit 23 Kita berhasil Unggul duluan Setelah tadi Sempat Ya agak Serangan balik lah ya Enggak yang langsung Direct serangan balik Tapi sempat Pemain mereka itu Masih agak Rata-rata Masih di depan Soalnya tadi Sepanjang Sampai 23 menit ini Mereka justru Malah lebih yang menekan Aku gak tau kenapa Walaupun mereka Pergakat 19 Tapi mungkin mereka main kandang juga Kayak mereka semangat gitu ya Gak ada tambahan goal Teman-teman ya Walaupun Mereka Di Zona degradasi Tapi aku Melihat permainan mereka Lumayan bagus Istilahnya Sebetulnya bukan permainannya Mungkin kayak semangatnya Mereka agresif banget sih Jadi kayak mereka Kemauan untuk keluar Dari Zona degradasi Itu ada gitu Effortnya itu ada Jadi kayak Paling gak itu mereka agresif Semangat Terus Sepanjang lagu Mereka terus Ngepush terus sih Jadi kayak Gak kayak Ada perbedaan kelas Jadi kayak Seolah-olah ini kayak Laga yang seimbang Bagus Untungnya kita berhasil Menang disini Madrid imbang Dari Las Palmas Dua-dua Sekarang Membuat jarak Mengecil Jadi tiga poin sama Madrid Oke lumayan Bagus Bagus Kita terus Memberikan tekanan Ke Madrid ya Dan untuk Siapa tadi lawan kita Granada Masih tetap ya Di peringkat ke 19 Top score Burkhardt mulai mendekat Temen-temen ya 9 goal sekarang Dari Burkhardt Nunyes 8 Dan Vini Vini sama Sese Kalasit Sekarang jadi top score Sementara dengan 10 goal Next temen-temen ya Kita ini dia Empat laga tersisa Kadis Copenhagen Viar Real Dan Mayorka Ini lumayan berat Dan Mungkin yang aku buat Highlights Copenhagen Sama Viar Real Mungkin Yaudah lah Oke temen-temen ya Kita ketemu lagi besok Jangan lupa Tegak tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke temen-temen kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Sampai jumpa